Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang berbahagia, pada umumnya sebagian besar diantara kita sulit untuk menerima atau sulit untuk melihat apalagi mengapresiasi atas keberhasilan atau kebahagiaan orang lain Kebanyakan dari kita justru malah tidak senang ketika melihat orang lain bahagia atau ketika orang lain sukses dan mencapai apa yang mereka cita-citakan Hal ini kenapa bisa terjadi? Tentu hal ini terjadi tak lain karena sebagian besar dari kita memiliki pikiran negatif yaitu iri hati Sebagian besar orang yang belum bisa mengatasi iri hati ini Ini akan sulit untuk menerima orang lain ketika mereka bisa berbahagia Artinya disini kalau kita memiliki iri hati yang begitu besar Sungguh sulit untuk menerima kebahagiaan mereka Justru kita malah lebih senang melihat mereka menderita Atau mungkin kita tidak mau tersaingi Sebenarnya pikiran negatif semacam iri hati Ketidaksukaan Keserakahan Egoisme Ini adalah sumber dari Munculnya sikap Tidak suka Melihat orang lain bahagia Karena pikiran-pikiran buruk semacam itulah yang mendorong kita memiliki pemikiran Atau harapan semoga orang lain itu tidak bahagia Atau tidak sebahagia kita Tidak sesukses kita Pokoknya kita yang nomor satu Kita yang paling bahagia Kita yang paling sukses Kalau ada orang lain yang melebihi kita Maka kecemburuan iri hati itu akan muncul Dan menyebabkan kita Tidak bisa menerima Kebahagiaan mereka Meskipun hal ini sangat sepele Sang Buddha senantiasa Mengingatkan kita untuk Membiasakan diri Melihat orang lain bahagia 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 melihat orang lain bahagia ini adalah salah satu sikap luhur Yang disebut mudita Jadi mudita ini adalah sikap Disaturut berbahagia melihat orang lain berbahagia Mudita ini adalah salah satu dari empat brahma wihara Atau salah satu dari empat kediaman luhur Yang senantiasa diingatkan oleh sang Buddha Agar terus dikembangkan dalam kehidupan kita sehari-hari Empat kediaman luhur tersebut Yang dimiliki oleh makhluk yang disebut brahma Dan orang tua Setiap orang tua memiliki empat kualitas ini Kepada anak-anaknya Jadi yang namanya orang tua Tentu memiliki cinta kasih Kasih sayang Simpati dan UPK kepada anaknya Demikian juga disini Kita seharusnya bisa mengaplikasikannya Empat kediaman luhur ini Kepada orang lain Sebagaimana orang tua Yang memiliki empat kualitas ini kepada anaknya Dalam kasus mudita Atau simpati Atau yang bisa dijabarkan sebagai Berbahagia melihat kebahagiaan orang lain ini Seharusnya senantiasa kita kembangkan Berbahagia melihat orang lain bahagia kan sederhana Tidak perlu modal Apa susahnya? Meskipun sederhana Meskipun tidak butuh modal ini Namun seringkali ini sulit dipraktikan Apalagi kalau pikiran kita dikuasai oleh Iri hati Keserakahan Maka musuh terbesar dari simpati Atau mudita ini adalah iri hati Kalau kita dikuasai oleh iri hati Maka sangat-sangat sulit Untuk bisa menerima kebahagiaan orang lain Jangankan memberikan apresiasi Melihat saja sudah tidak suka Inilah penyakit yang harusnya kita hindari Yang harusnya kita hilangkan Karena penyakit Susah melihat orang lain senang Senang melihat orang lain susah Ini adalah penyakit yang bisa membahayakan diri kita Penyakit yang bisa membuat diri kita terus menderita Artinya kalau kita mengembangkan penyakit ini Kita akan terus dibuat menderita Dan yang membuat menderita itu bukan mereka Bukan mereka yang bahagia Bukan mereka yang sukses Bukan mereka yang berhasil Tetapi adalah diri kita Karena ketidakmampuan diri kita Dalam menerima Kebahagiaan mereka Kejayaan mereka Padahal sesungguhnya ini adalah hal yang sederhana Tidak perlu modal Cukup berbahagia melihat orang lain bahagia Itu pun sudah satu kebajikan yang luar biasa Namun seringkali yang terjadi adalah sulit Oleh karena itu Kita diminta untuk senantiasa melatih diri Mengembangkan sikap ini Berusahlah dari hal yang sederhana terlebih dahulu Mungkin dari orang-orang terdekat kita Kalau mereka bahagia Sedisa mungkin kita bisa turut berbahagia Apalagi kalau bisa memberikan ucapan selamat Kepada mereka yang berhasil Itu jauh lebih bahagia Dan itu akan membuat diri kita Turut berbahagia Dan juga membebaskan diri kita Dari keiri hatian Jadi kalau kita ingin bahagia Kita seharusnya bisa melihat mereka bahagia Jangan sampai kita Karena dikuasai oleh iri hati Atau cemburu Kita tidak suka melihat mereka bahagia Padahal simpel kan Tinggal bahagia melihat mereka bahagia Kita juga akan bahagia Dan tidak akan dibuat menderita Kalau kita tidak bisa melakukan hal itu Artinya kita mengizinkan diri kita Untuk terus menderita Kita mengizinkan diri kita Untuk terus tertekan Oleh Iri hati yang kita miliki Maka dengan melatih Untuk berbahagia Melihat orang lain bahagia Ini akan sangat membantu bagi kita Dan membantu perkembangan batin kita Kita akan menjadi lebih bahagia Dan terbebas Dari iri hati Kecemburuan Maka berusahalah Cari hal yang kecil Kemudian Terus dikembangkan Hingga sesuatu yang besar Kalau kita bisa menerima Realita ini Bisa berbahagia Melihat orang lain bahagia Maka Kita akan menjadi orang yang bahagia Meskipun ini tidak mudah Kita harus berusaha melatihnya Karena berbahagia Melihat orang lain bahagia Pada akhirnya Bukan lagi pilihan Tetapi adalah keharusan Yang harus Mulai kita biasakan Kalau kita sudah Mulai membiasakan diri Melihat orang lain bahagia Maka kita akan terus Memiliki sikap batin Yang luar biasa ini Untuk bisa menerima Kenyataan Karena dalam kenyataan hidup Pasti di luar sana akan ada Banyak orang yang bahagia Kalau kita tidak bisa bahagia Melihat mereka bahagia Maka Kita sesungguhnya Membuat diri kita sendiri Menjadi menerita Oleh karena itu Berbahagia Melihat orang lain bahagia Adalah salah satu syarat Untuk bisa Tetap bahagia Selamat menikmati